Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Berjumpa dengan aku di Pantaja Back Channel Channelnya Orang Banjar Guys Hari ini adalah hari Selesa Tanggal 25 Oktober Tahun 2022 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru Buat kalian semua para penggemar aku di Pantaja Back Channel Tapi sebelumnya aku minta keloh Dulu sama kalian untuk please subscribe Comment, like and share ya guys Please please banget ya Karena satu subscribe ke kalian Sampai tepat untuk persembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Pirat, terkenal, tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe buruan tonton videonya Karena surat aku tuh Dan yang belum subscribe buruan segera Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Nah saat ini waktu sudah menunjukkan Pukul 14.00 WIB Waktu Semarang, Jawa Tengah Dan cuaca Di sini Sedang hujan ya guys Terus Oke Oke Walaupun hujan ya guys Tidak ada kata menyara untuk membuat konten Nah kali ini aku menyampaikan kepada kalian Dimana aku berada Ayo tebak Nah bagi kalian yang warga Semarang Pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat ini ya Ayo tebak Dan bagi kalian yang bukan asing Semarang Atau masih warga sejawa tengah Luar Kalimantan Eh luar Jawa ya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua Indonesia Timur dan sebagainya Mungkin kebingungan ini tempat apa gitu ya Oke aku akan beritahu kepada kalian ya Jadi saat ini aku berada di Pagoda Pagoda atau Pihara Watugong ya Yang ini lokasinya ada di Banyumanit Semarang, Jawa Tengah Bagaimana ceritanya Apa fasilitas yang ada di sini Aku ceritakan kepada kalian ya Selengkapnya untuk kalian Jadi ya gas ya Pihara Buddha Gaya Watugong Ini adalah Biasanya dikenal dengan nama Pihara Buddha Gaya Merupakan salah satu Tempat ibadah Agama Buddha Yang terletak di Pundak Payung Banyumanit, Semarang, Jawa Tengah Atau lokasinya Berdekatan Atau berseberangan Dengan Markas Kodam 4 di Ponegoro Jawa Tengah ya Nah komplek Pihara Watugong ini ya Terdiri dari Dua bangunan Nah ada pagoda Yang pertama ada pagoda Apolo Tespara Yang aku sekarang berada Di sini ya Dan yang kedua itu ada Damaskala Tuh ya damaskala Nah karena hujan Aku gak bisa ke sana ya Mungkin setelah hujan Bagaimana akan Aku review di sana ya Jadi kabar Hujjan Nah serta beberapa bangunan lain Yang ada di sekitar sini ya Nah oke Yang pertama ini pagoda Apolo Tespara Adalah bangunan ya Yang punya nilai arsitektur Sangat tinggi Sangat tinggi Mencapai 45 meter Dan ditetapkan sebagai Pagoda tertinggi di Indonesia Aku minta maka Karena gak bisa Memperlihatkan Secara Detail ya Tingginya Karena hujan Mungkin setelah hujan Baru aku akan Rekam video Lagi ya Jadi aku akan Rekam bagian Dalamnya saja Dan ini ya Ditetapkan sebagai Cagar budaya Untuk Wilayah Jawa Tengah Dan Indonesia Nah di dalam sini ya Terdapat patung Dewi Kuanti Dan tinggi 5 meter Inilah Patung Dewi Kuanti Nah sedangkan untuk Yang tidak masalah Itu terdiri dari Dua lantai Yang mana Lantai dasar itu Digunakan untuk Ruang aula Serba guna Untuk kegitaan Pertemuan Dan juga Untuk Kegiatan-kegiatan Keagama Kebudayaan Nah bangunan lain Yang ada di Pihara Yaitu Watogong Pelasa Borobudur Kuti Meditasi Kuti Diksu Taman Bacaan Masyarakat Budha Farin Bana Abaya Mudra Dan Pohon Bodi Nah pada mulanya Ya Pihara Budhagaya Ini digunakan Sebagai Tempat Ibadah Namun Juga melihat Arsitekturnya Sangat menarik Yang canggih Yang modern Yang bagus Ini Sangat kental Dengan etnis Cina Dan Thailand Yang akhirnya Pihara ini Dikembangkan Menjadi Objek Dan Daya Tarik Wisata Nah Menjadi Kebanggaan Bagi Masyarakat Semara Ini detail Pintunya Daya Daya selamat menikmati tempat tersembahannya dan itu adalah yang ini diresmikan oleh pagoda apaloeketspara atau metakarungan diresmikan tangga 14 juli tahun 2006 oleh gubernur jawa tengah haji martian ini ya proses ini sepertinya hujan udah mau air jadi aku akan bikin video lagi dan ini ada patung ya patung namanya cang so guan yu cang so guan yu oke akan ceritakan dulu pagoda apaloeketspara ini adalah pagoda dikenal dengan pagoda guan him merupakan bangunan utama lain yang terletak tepat berada di jalan utama ya dari pihara buddha gaya watugong ini mulai dibangun pada agusus tahun 2004 dan diresmikan tanggal 14 juli tahun 2005 nah ini ya ini tokohnya itu tadi namanya song di guan yu nah bangunan ini dinobatkan sebagai pagoda yang tertinggi di Indonesia loh guys nah pada bangunan ini juga kental dengan budaya Tiongkok yang merupakan bangunan suci perwujudan meta karuna atau cinta kasih para buddha di alam peneska nah yang patung yang ketiga ini namanya apa ya namanya itu W itu Kusa W itu Kusa nah pagoda yang miliki tinggi 45 meter ini ya guys dibangun dengan hampir semua konstruksi bangunannya terdiri dari beton dibangunan ini menggunakan latar merah ya dibawa dari tradisi China yang menurut orang China melambangkan kebahagiaan nah pagoda ini terdiri dari 7 tingkat yang menjadi tempat dari sekitar 30 patung kemujaan dan ini ya patung yang keempat itu namanya song mp juan yun ini patung yang kelima ya overlap 与 tanganko 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 selamat menikmati terakhir ya guys watu gong itu merupakan batu alam asli yang berbentuk gong yang digunakan sebagai nama kawasan di sekitar pihara sejak zaman dulu nah batu tersebut unik karena secara langsung berbentuk gong tanpa rekayasa tangan manusia sebagai peninggalan sejarah setelah keruntuhan kerajaan majapahit batu alam ini terletak di depan pos keamanan pihara dan yang terakhir yaasan buddha gaya ini merupakan yang menaungi pengelolaan pihara buddha gaya ini oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati